Terakhir aku ngikutin Kak Leoni itu kan terakhir rambutnya masih panjang nih. Nah sekarang udah mengganti gaya nih dengan potongan pixie atau bondolnya sekarang. Nah aku penasaran nih sebelumnya, awal ceritanya Kak Leoni memutuskan untuk berani tampil beda nih dengan potongan pixie atau bondol ini. Gimana sih ceritanya Kak Leoni? Ini pas banget nih tahun lalu. Jadi sebenernya gini, aku tuh yang mau harus aku luruskan tuh bukannya kayak aku, oh gue mau berubah gaya, gue mau berubah gaya, enggak. Aku tuh sesantai dan sesimpel itu, ah bosan sama rambut, potong aja. Nah waktu itu pas banget aku habis syuting Bidadari Mencari Sayap, film kan. Rambut tuh pas gini nih. Nah dari sebelum syuting tuh aku ngobrol sama Poppy. Terus si Poppy bilang, gue bisa kok motong rambut, kata Poppy, Poppy Sofia nih. Terus aku kan juga anaknya kan ini, gak penakut gitu ya. Aku bilang, yaudah lo potongin rambut lo kok, aku bilang gitu. Potongin lo rambut gue. Hah lo bener lo lah, percaya sama gue katanya. Kata lo bisa motong rambut, ya potong aja rambut gue. Terus lo mau model apa? Ya terserah lo kok. Lo yang mau motong, gue sih apa aja namanya, apa, rambut mau bisa tumbuh lagi. Gue mah gak pusing, aku bilang gitu kan. Lo potongin aja rambut gue, pokoknya gue kelar syuting lo potongin ya rambut gue ya. Terus dia nanya, itu gak berapa lama, dia nanya lagi. Le beneran le, lo mau gue potong rambutnya? Mau, potong aja. Bener, perni, tetap modelnya terserah gue. Iya, terserah. Abis itu pandemi kan, dirumah aja. Jadi panjang dikit potong, panjang dikit potong. Enak deh sekarang tuh. Keramas, cerit-cerit. Iya, cepet ya. 5 met beres. Betul. Cepakai ribet-ribet. Aku sih urusan kesimpelan aja, urusan kenyamanan gitu. Dan aku nyaman banget sama rambutku sekarang.